Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar? Sahabat manusia bertopeng dimana saja berada Kita harap semuanya dalam keadaan Sehat walafiat Tanpa ada kekurangan suatu apapun Nah sahabat manusia bertopeng Yang sudah setia Di channel ini kita ucapkan ribuan terima kasih Semoga anda semua sehat walafiat Sukses bersama dengan keluarga Usahanya lancar Anak-anaknya anak yang soleh-soleha Bagi yang belum subscribe Segera subscribe Like, comment, and share Tulis komen di bawah ini Nah tema kita kali ini adalah Sebuah tema yang sangat Lagi viral-viralnya guys Lagi kontroversi Yaitu Tentang virus corona Atau COVID-19 Nah telah lama COVID-19 ini Sejak Desember 2019 Telah merebak di Wuhan China sana Dan sampai sekarang berdampak Sampai ke negara kita Indonesia Bahkan ke seluruh dunia Ya guys Seluruh dunia Oleh karena itu Tema ini sebenarnya Sudah lama Manusia bertopeng Ingin angkat Tema ini Namun Ya tema-tema lain Begitu masuk Begitu cepat Sehingga Tema ini Mungkin momentumnya Saat ini Manusia bertopeng Ingin membahasnya Lebih Dalam lagi Nah Kerisauan kita Sahabat manusia bertopeng Kerisauan kita Tentang dampak Virus corona ini Ya Sangat Besar sekali Pengaruhnya guys Sangat besar sekali Pengaruhnya Kepada dunia usaha Kepada Pekerjaan Kepada Ekonomi Ya Bahkan kepada dunia Pendidikan guys Dimana Mungkin Anda-anda semua Merasakan Baik ayah bunda Yang ada di rumah Ya Ayah bunda Yang ada di rumah Itu Merasakan bahwa Anak-anaknya sekarang Belajar Di rumah Menggunakan Gadget Ya Menggunakan HP Bahkan keluarga-keluarga Yang kurang mampu Menggunakan HP Ada berita Itu Bahkan Ayah-anaknya Nekat Dengan cara Mencuri HP Demi untuk Pendidikan anaknya Agar mampu Anaknya Berlajar online Ini sangat Sesuatu yang Sangat memprihatinkan Guys Oleh karena itu Kita disini Manusia bertopeng Bukan untuk Mencari siapa Yang salah Bukan untuk Mencari Kesalahan Siapa Atau bukan Kita bukan untuk Menyalahkan Pemerintah Jawab Pemerintah juga Saat ini Bingung Bingung Memikirkan Bagaimana Solusi Menatasi Dampak Virus COVID-19 Ya guys Yang mana Kita ketahui Anggaran Negara Ratusan Triliun Triliunan Ya Ratusan Triliun Rupiah Dianggarkan Untuk Mengatasi Dampak Pandemi Oleh karena itu Guys Ini seperti Benang kusut Sementara Berita-berita Di luar sana Semberaut Kita dengar Akhirnya Virus Corona ini Seperti Ada Dikatakan Tidak Dikatakan Tidak Tapi dia Ada Bingung Gak Manusia bertopeng Sahabat Bingung gak Dikatakan Ada Tapi dia Tiada Dikatakan Tiada Tapi dia Ada Ini 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 Sahabat Manusia bertopeng Makanya ini Seperti Benang kusut Benang kusut Membingungkan Pemerintah Bingung Tokoh-tokoh Masyarakat Bingung Tokoh agama Bingung Semua Negara Bingung Bagaimana Mengatasinya Bahkan Di sisi lain Pihak-pihak Yang ingin Meraup Keuntungan Di sini Suka Mengambil Peran Banyak Kita ketahui Negara-negara Yang ingin Mengambil Keuntungan Ya Bersiap-siap Meluncurkan Antivirusnya Vaksinnya Dan Vaksin ini Belum tentu Berhasil Mengatasi Ini Ya Bahkan Ada Vaksin Atau Antivirus Ini Berupa Kalung Berupa Kalung Yang Ditemukan Oleh Bahkan Pejabat Negara Tapi Menemukan Kalung Anti Narkoba Anti Corona Katanya Namun Pihak Dokter Ya Tidak Menyetujui Kalung Tersebut Sebagai Anti Corona Para Dokter Membantah Kalung Itu Adalah Bisa Mengobati Corona Nah Hal-hal Seperti inilah Di satu Pihak Menemukan Obatnya Di lain Pihak Membantah Di satu Pihak Menemukan Obatnya Di lain Pihak Membantah Namun Yang Menjadi Korbannya Adalah Jelas Rakyat Rakyat Dan Rakyat Ini Yang menjadi Korban Kita Selaku Masyarakat Indonesia Pada Khususnya Atau Masyarakat Dunia Pada Umumnya Mengalami Dampak PHK Di mana-mana Ya Pembodohan Pelan-pelan Terus terjadi Dikarenakan Anak-anak kita Tidak bisa lagi Bersekolah Secara Wajar Ya kan Sedangkan Mendapatkan Pendidikan Nasihat Dari guru-guru Saja Anak-anak kita Itu Mau Melakukan Kelemahan Kelemahan Kesalahan Kesalahan Apalagi Tanpa Bimbingan oleh Guru-guru Profesional Ya Nah Kita tidak Berpanjang Lebar Kira-kira Manusia Bertopeng Saat ini Apa ya Solusinya Jadi kita tidak Perlu Ya Mengecam Gelapnya Malam Ya Membuli Gelapnya Malam Tetapi bagaimana Kita Menciptakan Terang Walaupun Hanya Sebuah Pelita Sebuah Pelita Sebuah Lilin Barangkali Kita ingin Ada solusi Dari semua Ini Nah Oleh karena Itu Ya Wafillah Sahabat Manusia Bertopeng Dimana Saja Berada Yang setia Terhadap Channel Ini Disini Sahabat Manusia Bertopeng Mencoba Ya Mendalami Daripada Apa Masalah-masalah Benang Kusut ini Yang Terus Terjadi Yang Akhirnya Nanti Menyengsarakan Umat Manusia Secara Umum Tetapi Ingat Ada Pencipta Langit dan Bum Serta Isinya Ada Allah Subhanahu Ta'ala Yang Bisa Menyelesaikan Masalah Ini Oleh karena Itu Kita Ingat Kepada Mu'jijat Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Meninggalkan Mu'jijat Bernama Betul Pintar Sahabat Manusia Bertopeng Apa Tadi Betul Al-Quran Nah Itu Pintar Ya Jadi Al-Quran Ini Adalah Sebuah Mu'jijat Yang Masih Ada Sampai Gini Kalau Kita Lihat Mu'jijat Nabi Musa Apa Mu'jijat Nabi Musa Iya Benar Tongkat Tongkat Nabi Musa Membelah Laut Apakah Tongkat Itu Sekarang Bisa Kita Lihat Ternyata Tidak Ya Begitu Juga Nabi Nabi Yang Lain Banyak Mereka Memiliki Mu'jijat Kelebihan Kelebihan Yang Luar Biasa Namun Tidak Tampak Saat Ini Namun Al-Quran Al-Quran Masih Saat Ini Masih Ada Oleh Karena Itu Al-Quran Juga Dijadikan Obat Dijadikan Petunjuk Bagi Orang Orang Bagi Seluruh Emad Manusia Ya Kudal Linas Petunjuk Bagi Manusia Jadi Al-Quran Itu Petunjuk Bagi Manusia Nah Oleh Karena Itu Adanya Benang Kusut Lingkaran Setan Daripada Masalah-masalah Yang timbul Akibat Corona Yang Dikatakan Ada Tapi Tidak Dikatakan Tidak Tapi Ada Ini Agar Kita Mampu Keluar Dari Persoalan Ini Maka Kembali Kita Mengambil Pelajaran Mengambil Hikmat Mengambil Obat Dari Yang Namanya Al-Quran Nah Oleh Karena Itu Langkah-langkah Apa Saja Yang Sahabat Manusia Bertopeng Tawarkan Disini Ada Tiga Langkah Nah Disini Juga Sahabat Manusia Bertopeng Dengan Segala Kelemahan Bukan Bermaksud Ingin Menggurui Bukan Ingin Menggurui Anda Semua Yang Tentu Lebih Pakar Lebih Ulama Lebih Doanya Lebih Mustajab Tetapi Mungkin Yang Sedikit Ini Mana Tahu Ada Manfaatnya Bisa Berguna Bagi Seluruh Umat Manusia Dimana Saja Berada Inilah Harapan Manusia Bertopeng Jadi Manusia Bertopeng Dari Awal Pertemuan Kita Manusia Yang Lemah Ilmu Lemah Pengetahuan Lemah Wawasan Tetapi Ingin Berbagi Kepada Sahabat Sekalian Dengan Penuh Cinta Dan Kasih Sayang Nah Yang Pertama Yang Harus Kita Lakukan Adalah Usaha Usaha Itu Ikhtiar Apa Usaha Kita Sahabat Usaha Kita Kita Ikutilah Apa Apa Dikatakan Pemerintah Dan Para Dokter Para Ulama Ya Yaitu Menjaga Kesehatan Ya Istirahat Yang Cukup Mengkonsumsi Makanan Ya Yang Bergizi Yang Sehat Halal Halal Makan Buah Buahan Jadi Makanan Makanan Bergizi Tadi Kita Harapkan Dan Istirahat Yang Cukup Tadi Dan Diharapkan Itu Memampu Meningkatkan Imunitas Imunitas Itu adalah Daya Tahan Tubuh Kita Terhadap Penyakit Termasuk Kepada Virus Corona Atau Covid-19 Yang Kedua Kita Menggunakan Topeng Eh Sorry Topeng Ya Ini Sepertinya Bukan Topeng Tapi Masker Jadi Jangan Keluar Manusia Bertopeng Nanti Supaya Tak Kena Virus Nanti Pakai Topeng Spiderman Tidak Tapi Pakai Apa Tadi Ya Betul Masker Ya Betul Menggunakan Masker Nah Ya Protokoler Covid-19 Mencuci Tangan Beruduk Jangan Cuci tangan Beruduk Berarti Malah Soleh Beruduk Dulu Baru Solat Jadi Ketika Kita Mau Solat Itu Otomatis Kebersihan Kita Jaga Tohar Kita Jaga Insyaallah Dengan Melaksanakan Solat Otomatis Kita Sudah Mencuci Tangan Mencuci Bagian Tubuh Kita Sudah Mandi Bersih Bersih Insyaallah Bagi Saudara Kami Beragama Islam Nah Itu Tadi Ikhtiar Usaha Baru Yang Masuk Yang Kedua Yang Kedua Adalah Doa Saudara Yang Kedua Adalah Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anda Semua Saudaraku Semua Bisa Berdoa Dengan Bahasa Arab Dengan Bahasa Indonesia Mengharap 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 Selepas Solat Atau Di Waktu-Waktu Yang Mustajab Berdoa Kepada Allah Supaya Keluarga Saudara-saudara Bangsa Dan Negara Ini Terbebas Dari Marah Bahaya Termasuk Terbebas Dari Hilangnya Dihilangkannya Virus Corona Ini Supaya Kita Dapat Lagi Memiliki Kehidupan Yang Normal Anak-anak Kita Bisa Bersekolah Dengan Baik Tidak Ada Rekayasa Disana Sini Kan Begitu Nah Namun Manusia Bertopeng Disini Memberi Masukan Sedikit Kepada Anda Langkah-langkah Doa Yang Akan Kita Bacakan Yang Pertama Kita Membaca Surah Al-Fatiha Yaitu Alhamdulillah Rabbil Alamin Dan Seterusnya Yang Kedua Bersolawat Kepada Rasul Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad 10 Kali Atau Lebih Selanjutnya Istighfar Kepada Allah Astagfirullah Azim Astagfirullah Azim Astagfirullah Azim Ya Mengakui Dosa-dosa Yang Pernah Kita Lakukan Ya Selanjutnya Yang Keempat Kita Introspeksi Diri Mungkin Wabah Penyakit Ini Adalah Hasil Dari Dosa-dosa Kita Jadi Kita Jangan Melihat Dosa Orang Dosa Dosa Kita Dulu Bisa Saja Ini Berasal Dosa Dosa Dan Kesalahan Kita Maka Kita Introspeksi Diri Dengan Membaca La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Ini Kuntu Minaz Zalimin Apa Tadi La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Ini Kuntu Minaz Zalimin Boleh Tiga Kali Atau Lebih Yaitu Di Dalam Al-Quran Surah Al-Ambiyah Ayat Ke 87 Diulangi Surah Al-Ambiyah Yaitu Surah Ke 21 Ayat Ke 87 Yaitu Doa Nabi Yunus Ketika Berada Di Dalam Perut Ikan Ya Tentu Sahabat Menurut Nanti Bisa Melihat Sejarahnya Bagaimana Selanjutnya Kita Membaca Rabbina Jini Wa ahli Mimma Ya Boleh Tiga Kali Atau Lebih Rabbina Jini Wa ahli Mimma Ya Amal Rabbina Jini Wa ahli Mimma Ya Amal Ini Dimana Terdapat Di dalam Al-Quran Surah As-Su'ara Surah As-Su'ara Ayat 169 Diulangi Surah As-Su'ara Yaitu Surah Ke 26 Ayat Ke 169 Ya Boleh Saya menurut Topik Cek nanti Rabbina Jini Wa ahli Mimma Ya Amal Artinya Wahai Tuhanku Selamatkanlah Aku Dan Keluargaku Dari Akibat Perbuatan Yang Mereka Kerjakan Ini Ya As-Su'ara Nujul Ini Kita Ambil Dari Kisah Nabi Lutz Al-Islam Ketika Nabi Lutz Al-Islam Masyarakatnya Semuanya Melakukan dosa besar Perbuatan Keji dan mungkar Yang berlebih-lebihan Yaitu Perbuatan Sodom Sodomi Homoseksual Ya Pergaulan bebas Biseksual Ya Lesbian Dan lain sebagainya Pergaulan bebas Dan lain sebagainya Ya Judi narkoba Melampaui Batas Ketika saat itu Nabi Lutz Menyampaikan Ya Menyampaikan Da'wah Ya Menasihati Masyarakatnya Saat itu Tetapi Sebagian besar Di antara Masyarakat itu Membandel Tidak ada yang Mau mengikuti Nasihat Daripada Nabi Lutz Hanya beberapa Orang saja Hanya beberapa Orang saja Yang mau Mengikuti Nasihat Da'wah Nabi Lutz tersebut Maka Nabi Lutz pun Berdoa kepada Allah Ya Atas seruun malaikat Supaya melamatkan diri Nah Mungkin Saat ini Dunia ini Andaikan Terlalu banyak Perbuatan dosa Termasuk dari Dikiri kita sendiri Maupun dari Pihak-pihak lain Yang telah melakukan Dosa-dosa LGBT Dosa-dosa lainnya Narkoba Judi Perbuatan mungkar Perbuatan syirik Kepada Allah Mengingkari Allah Ya Dan lain sebagainya itu Sehingga banyak Di antara kita Yang tidak mau Lagi mendengarkan Nasihat yang baik Ya bisa kita lihat lah Ya Manusia bersahabat Bisa mencek sendiri Keadaan kita sekarang Ya Bahkan banyak Perbuatan-perbuatan Zolim itu Dilindungi Oleh undang-undang Di berbagai negara Kita tidak Bukan cerita di Indonesia saja Ya Bahkan negara-negara lain Banyak melindungi Perbuatan-perbuatan Sodom ini Ya Melindungi Perbuatan-perbuatan Keji dan mungkar ini Maka ingat Ketika itu Tidak ada lagi Manusia yang Mau mendengarkan Nasihat yang baik Ya Dari orang lain Yang menginginkan Kebaikan Maka Allah lah yang akan Mendatangkan Bala bencana Kita tidak tahu Kita tidak tahu Apakah Bala bencana Virus Corona ini Bala bencana Virus Corona ini Adalah Akibat dari Banyaknya Kezoliman Di perbuatan bumi ini Banyaknya Melampui batas Di permukaan bumi ini Makanya Allah memberi Virus ke seluruh dunia Disebarkan Jangan mudah Makhluk yang kecil Melemahkan kita Yang merasa hebat Yang merasa Kuat 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 Nah ini Maka Apa tadi Selanjutnya kita baca Rabbina jini Rabbina jini minal qawmiz zolimin Rabbina jini minal qawmiz zolimin Rabbina jini minal qawmiz zolimin Apa itu Yaitu di dalam surah Al-Qasos Surah Al-Qasos Ayat ke-21 Surah Al-Qasos Ayat ke-21 Yaitu surah Al-Qasos ini Surah ke-28 Mulai dicek nanti Apa arti Rabbina jini minal qawmiz zolimin Wahai Tuhanku Selamatkan aku Dari orang-orang yang zolim Nah ini Di satu pihak Kita perhatikan Virus ini Ada yang mengatakan Ini adalah Efeknya ini Adalah rekayasa Orang-orang zolim Yang ingin Globalis-globalis Modern Yang ingin menguasai Ekonomi dunia Yang ingin menguasai Politik dunia Ya Sehingga mereka Bisa memperbudak Manusia Dengan Dipaksakannya Sebuah vaksin obat Ya Mereka berbondong-bondong Mencari vaksin obat ini Sehingga vaksin Antivirus tadi Mereka sebarkan Ke seluruh dunia Dengan mengharapkan Kekayaan yang melimpah-limpah Kepada sebagian golongan saja Nah Ini adalah Merupakan Bentuk kezoliman Bentuk makar Bentuk Konspirasi Konspirasi global Ya Yang sangat melemahkan Orang-orang kecil macam kita Orang-orang bodoh macam kita ini Ya Diperalak terus Diperalak terus Seperti binang kusut Ya Ya Lemah kita Tidak bisa berbuat apa-apa Dalam genggaman mereka Ya Mereka berusaha Membuat kita Dalam genggaman mereka Ini yang harus kita lawan Dengan membaca doa Rabbi Najini Minal qawmiz zalimin Rabbi Najini Minal qawmiz zalimin Rabbi Najini Minal qawmiz zalimin Ini tertera dalam Al-Quran Saudaraku Al-Quran Yang menjadi Mu'jijat Allah subhanahu wa ta'ala Tadi Bukan kalimat manusia bertopeng Di mana terdapat Saya ulang Di surah Al-Qasas Yaitu surah ke-28 Ayat ke-21 Anda bisa cek sendiri Ini adalah Sebab menujulnya Adalah Ketika Nabi Musa Dikejar Tentara Fir'aun Ingin Dibinasakan oleh Tentara Fir'aun Oleh karena itu Nabi Musa Al-Quran Memohon kepada Allah Pertolongan Daripada konspirasi Daripada Kejaran-kejaran ini Yang terakhir Kita baca Wa makaru wa makarullah Wallahu gharul makirin Agar Tipu daya mereka itu Mampu dikalahkan Yaitu Wa makaru wa makarullah Wallahu gharul makirin Surah Ali Imran Ayat ke-54 Nah Ya Terakhir Kita baca Rabbana Aatina Min lalunka rahmatahu Haji'lana Min amirna Rashada Rabbana Hablana Min azwajina Wa juryatina Kurra ta'ayyun Waja'ala lilmuttaqina Imama Allahumma amin Rabbana Aatina Fi dunya Hasanah Wa fil akhirati Hasanah Wa kina azabannar Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Kumfayakun 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Yang terakhir Kita tawakkal Bertawakkal kepada Allah Setelah usaha ada Doa-doa telah ada Tadi kita sarankan Yang terakhir Kita Mengucapkan Bertawakkal kepada Allah Setelah usaha ada Kemudian doa ada Maka kita berserah diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Pemilik alam semesta Penentu Kebijakan Yang maha agung Inilah Yang dapat manusia Bertopeng Sampaikan pada kesempatan ini Bukan bermaksud Menggurui anda semua Tuan-tuan guru Ulama Cerblik pandai Dimana saya berada Tetapi adalah Daripada Kelemahan Manusia bertopeng sendiri Namun Ingin selalu berbagi Kepada anda Semuanya Mudah-mudahan Ada manfaatnya Semoga kita terhindar Dari Kesesatan Kesesatan ini Terhindar daripada Benang kusut Seperti benang Kusut Yang datang Kepada Peradaban umat manusia Modern ini Nah inilah menjadi Sebuah pencerahan Kepada kita semua Semoga bermanfaat Kepada kita Semuanya Nah Mohon maaf Atas segala kekurangan Semoga bermanfaat Ustikum wa nafsubi taqwa Allah Mari kita tingkatkan Ketakwaan kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh